Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahiladih Hadhanali hadha wa makuna rina Tadiya lawla anahadana Allah Asyadu ala ilaha illallah Pertama-tama Marilah kita pencetkan puja dan puja syukur kita Kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat Hidayah serta taupunya kepada kita Sehingga kita masih diberi nikmat sehat Nikmat iman seperti sekarang ini Kedua kalinya salawat serta salam Kita haturkan kepada jujurkan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW Yang telah menuntun kita Dari jaman jahiliah menuju Jaman terang-penderang seperti sekarang ini Di sini saya akan menyampaikan Kultum sedikit tentang Mengapa wanita harus berjilbab Pertanyaan ini sangatlah penting Namun jawabannya justru jauh lebih penting Satu pertanyaan yang membutuhkan cukup panjang jawaban Jilbab adalah salah satu perintah Allah SWT kepada seorang wanita Jilbab merupakan syariat Islam Yang harus dilaksanakan oleh seorang wanita Demi untuk mensukseskan kehidupan dunia Dan akhirat seorang wanita Nah dari pertanyaan-pertanyaan di atas Inilah jawaban-jawaban yang bisa kita pahami bersama Yang pertama Jilbab adalah sebagai bentuk ketaatan kita Kepada Allah dan Rasulnya Sebagai jalan menuju kesuksesan dunia Yang artinya Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Maka sesungguhnya ia telah mendapatkan Maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar Yang kedua Pamer aurat Dan keindahan tubuhnya Merupakan bentuk maksiat secara terang-terangan Yang akan mendapatkan murka dari Allah SWT dan Rasulnya Sementara wanita yang berani memamerkan auratnya Sama artinya dia sudah melakukan maksiat secara terang-terangan Yang ketiga Sesungguhnya Allah telah memerintahkan jilbab Untuk wanita agar untuk meredam Fitnah dari kaum laki-laki Yang keempat Tidak berjilbab Dan pamer keperhiasan Yang akan mendatangkan fitnah bagi kaum laki-laki Dan yang terakhir Yang kelima Seorang wanita muslimah yang bisa menjaga jilbabnya Maka secara tidak langsung dia berkata Kepada kaum laki-laki Tundukkanlah pandanganmu Aku bukan milikmu Dan kamu bukan milikku Aku hanya milik orang yang diperuntukkan untukku Oleh Allah yang halal bagiku Sekian kultum yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Semoga kultum yang saya sampaikan kali ini Bisa bermanfaat untuk kita semua Nun walqalami wa maya suturun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!